Aktifkan stasiun Blippi. Saatnya bangun dan berseru, ku ingin tahu belajar apa. Blippi! Sampah lagi. Lihat, ini gigi hiu. Wow, Dibo, giginya ada banyak sekali. Aku penasaran berapa banyak gigi yang hiu miliki. Ide bagus, Dibo. Kita bisa masuk ke laut dan cari tahu. Aku butuh kaki bebek, lengan penjepit, dan baling-baling. Kaki bebek, lengan penjepit, baling-baling dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. MENGECIL! Mobil Blippi siap untuk bertualang. Wow! Oh, halo. Aku dokter paula si ikan pilot. Aku dokter gigi hiu. Hei, ini aku Blippi, dan ini Dibo. Kami kemari untuk cari tahu berapa banyak gigi hiu. Wah, kalian berenang ke sisi laut yang tepat. Aku akan mengunjungi teman sekaligus pasienku, Larry. Halo, sepertinya gigiku ada yang goyang. Kita akan cari tahu. Ikan pilot membantu menjaga mulut hiu bersih sebagai ganti atas perlindungan dari ikan yang mungkin membangsa kami. Wow, persahabatan yang hebat. Tolong panggilkan perigigi. Ayo coba kita lihat. Buka yang lebar, Larry. Oh, tidak perlu khawatir. Ayo masuk, airnya bagus. Kalian bisa lihat tidak hanya ada satu baris gigi, tapi ada banyak baris dan baris. Sekarang silakan tutup, kawan. Ah, mungkin kau bisa buka sedikit mulutmu, Larry. Wow, satu lagi gigi yang lepas. Karena itu, Larry punya banyak baris gigi ini. Mereka akan menunggu saat gigi depan lepas. Ups, jangan perlu diganti. Itu biasa terjadi. Itu sama seperti manusia saat masih kecil. Ayo kita hitung. Satu, dua, tiga. 56, 57, 58. Andai saja hiu bisa membersihkan gigi. 213. Oh, benar-benar gigi yang sangat banyak untuk dirawat. Kau benar. Ada sekitar 300 gigi di dalam mulut hiu di setiap waktu. Dan dengarkan ini, seumur hidupnya Larry bisa menumbuhkan dan melepaskan hingga 50 ribu gigi. Itu banyak sekali. Sudah selesai, Larry. Wuhu. Tuhan memberkati dan aku dapat jawaban untuk pertanyaanku. Berapa banyak gigi yang hiu miliki? Hiu memiliki beberapa baris gigi, bisa memiliki sekitar 300 gigi dalam satu waktu dan 50 ribu gigi di sepanjang hidupnya. Unggah jawabannya, Dibu. Terima kasih telah mengajari kami tentang gigi, Dr. Paula. WP, jangan lupa bersihkan gigi. Wow, bukit pasir yang memantul. Dan bahkan lebih memantul. Wow, istana pasir yang menakjubkan. Ombak datang. Oh, tidak. Sepertinya istana pasir itu tidak bersahabat dengan ombak. Aku jadi bertanya-tanya, bisakah aku membangun istana pasir yang tidak hanyut? Ya, kok benar, Teps. Hanya ada suatu cara untuk mengetahuinya. Aku hanya perlu membangun istana pasirku sendiri. Aku akan membutuhkan tangan eskavator dan kaki laba-laba. Lengan eskavator, kaki laba-laba dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Blippi mobil siap beraksi. Ayo, kita buat istana pasir yang tidak mudah hanyut. Sekarang, kita membuat istana pasir sendiri. Menyusut. Rasakan sejuknya angin laut, Teps. Wow. Hai, aku Rebesi Kepiting. Senang bertemu denganmu. Oh, keraiki. Aku tidak tahu kekuatanku sendiri. Hai, Krabby. Ini aku Blippi. Dan ini Blippi mobilku. Aku menyukainya. Jadi, apakah kamu pergi jalan-jalan yang menyenangkan? Sebenarnya, Krabby. Aku di sini karena ingin tahu. Apakah aku bisa membangun istana pasir yang tidak hanyut? Kamu datang ke Kepiting yang tepat. Aku seorang perencana, penggali, dan pembangun. Aku bisa membantumu, Blippi. Hebat. Jadi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membangun parit. Itu adalah kata yang bagus untuk sebuah lubang. Karena air masuk ke dalam lubang dan tidak menghanyutkan apa yang ada di belakangnya. Jadi, mari kita gali. Gali, gali, gali. Gali, 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 gali. Wow, sebuah lubang. Sekarang ayo kita bangun istana pasir. Kau benar, Teps. Kita membutuhkan sekop. Selesai. Sukses. Kamu sudah membuatnya, Krabby. Dan parit kita sempurna. Parit adalah lubang yang kita gali di sekitar istana pasir. Parit besar dan istana pasir terbaik yang pernah ada. Umbak datang. Paritnya berfungsi, Krabby. Ini berarti, aku pikir, aku memiliki jawaban tentang pertanyaanku. Bisakah aku membangun istana pasir yang tidak hanyut? Bisa dengan membuat sebuah lubang di sekelilingnya untuk menampung air. Unggah jawaban itu, Teps. Terima kasih, Krabby. Sampai jumpa lagi, Krabby. Terus menggali. Oh, tidak. Dibo, coba lihat bagaimana air menghanyutkan frisbee-nya sampai ke pulau itu. Hmm, aku penasaran kenapa pulau tidak hanyut. Kau benar. Ayo, kita tanya si pulau dan cari tahu. Aku butuh baling-baling helikopter dan kaki bebek. Baling-baling helikopter, kaki bebek dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Mobil Blippi siap untuk berpetualang. Oh, halo yang di atas sana. Hei, ini aku Blippi dan ini Dibo. Senang bertemu kalian. Aku Ivan. Hei Ivan, kenapa kau tidak hanyut? Sepertinya ada hubungannya dengan bagian bawahku. Oh, aku tahu. Kita cari tahu ke bawah air tempat bagian dasarku berada. Oh, tunggu. Aku tidak bisa melihat di bawah sana. Kau benar, Dibo. Akan bagus jika kau hisap airnya agar kita bisa lihat dasarnya. Aku tidak sabar untuk lihat ada apa di sana. Oke, Dibo. Minumlah. Wow, terumbu karangnya warna-warni. Ini indah sekali. Kini kita bisa lihat banyak hal dan... Ivan, kau lebih besar dari yang kukira. Terima kasih. Aku lebih besar lagi. Kini kau baru sampai di pusarku, ya kan? Oh, Dibo. Kau bisa minum airnya lagi agar kita bisa lihat dasarnya. Apa kau tidak apa-apa, Dibo? Ivan, banyak sekali benda luar biasa di tubuhmu. Hei, tunggu. Apa sekarang kita sudah di dasar? Belum. Kau baru sampai lutut. Masih jalan sedikit lagi. Apa kau masih bisa minum satu tubuh besar lagi, Dibo? Kita sudah sangat dekat untuk bisa melihat dasarnya. Aku tahu kau bisa. Kau berhasil, Blippi. Kau ada di kakiku. Sungguh? Bagaimana kau begitu yakin? Karena terasa gelisat kau berjalan. Ivan, kau benar-benar menempel pada dasar lautan. Kau seperti gunung. Oh, Dibo. Tidak. Wah, itu tadi menyenangkan. Dan kini aku punya jawaban untuk pertanyaanku kenapa pulau tidak hanyut. Pulau tidak akan hanyut karena mereka adalah gunung yang menempel ke dasar lautan. Unggah jawabannya, Dibo. Terima kasih untuk bantuanmu, Ivan. Kau hebat. Semoga kita berjumpa lagi. Sama-sama. Aku akan tetap di sini. Da-da, Blippi. Wow, lihatlah gajah-gajah itu. Hmm, aku penasaran apa kegunaan melalai gajah itu. Kau benar, Dibo. Kita harus tanya salah satunya dan cari tahu. Aku butuh selang air dan kaki bebek. Selang air, kaki bebek dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Mobil Blippi sudah siap untuk berpetualang. Terima kasih. Yay! Wow! Wow! Woohoo! Yeay! Perumat! Hei! 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 Aku Blippi dan itu Dibo. Hei! Kami ingin tahu apa kegunaan melalai gajah. Hai, Blipi dan Dibo. Aku tembok. Kami menggunakan belalai untuk mendinginkan badan dengan mengisap air dan menyemprotkannya ke tubuh kami. Seperti ini? Ayo kita meluncur lagi. Kita balapan ke topi. Setuju. Menang! Bagaimana kau bisa bernafas di dalam air? Itu kehebatan lain dari belalaiku. Aku bisa bernafas lewat ini. Wow, sama seperti hidungku. Tepat sekali. Hei, bicara soal hidung. Aku mencium aroma pisang. Gajah mempunyai indra penciuman yang hebat. Ayo, naik ke punggungku. Asik! Terima kasih. Lihat, ada perosotan lagi. Aku ingin bisa meluncur di situ, tapi jalannya terhalang. Coba lihat ini. Satu lagi kehebatan belalai adalah aku bisa memindahkan apapun. Yang terakhir, jadi kulit pisang. Ini adalah hari paling hebat. Siap atau tidak, aku datang. Gajah juga menggunakan belalai untuk membuat suara. Seperti saat kami sangat senang. Ini luar biasa. Terima kasih, Tembo, sudah membantu menjawab pertanyaanku. Apa kegunaannya belalai gajah? Gajah menggunakan belalai untuk mencium, bernafas, bersuara, menghisap air, dan bahkan mengambil benda. Unggah jawabannya, Dibo. Ya, Blipi. Sampai bertemu lagi di Sabana. Dadah, Tembo. Menyenangkan sekali. Aku suka berada di pantai. Wow, ikan terbang. Aku penasaran. Apa yang ada di bawah laut? Ide bagus, Tepes. Kita bisa pergi ke bawah laut dan mencari tahu. Kita membutuhkan kaki bebek dan baling-baling. Kaki bebek, baling-baling, dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blipi. Blipi Mobil, siap berpetualang. Wow, ini adalah dunia lain di bawah sini. Apakah ini semacam hutan di bawah laut? Tepat sekali. Ini adalah hutan. Selamat datang di lingkunganku. Namaku Jerry. Jerry si ubur-ubur. Hei, ini aku Blipi. Dan ini Tepes. Kami di sini untuk melihat apa yang ada di laut. Lautan ini penuh dengan kejutan. Akan kutunjukkan padamu. Aku akan bertemu teman-temanku dulu dan kuajak kau berjalan-jalan. Baiklah. Terima kasih, Jerry. Pemberhentian pertama di hutan rumput kami. Rumput laut ini dapat tumbuh hingga 150 kaki. Wow, itu sangat tinggi. Oh ya, tapi terkadang arus air di sekitar sini membuat rumput laut berhambut. Tolong, tolong. Oh tidak, ini belum terjadi sebelumnya. Ini bagus, Tepes. Mari kita gunakan booster turbo. Haa, syukurlah. Mari kita lanjutkan lagi. Wah, ikan itu berwarna biru. Dan hidung yang panjang. Itu Marlin biru. Dia menggunakan hidungnya untuk mencari dan menangkap makanan. Dia juga sangat cepat. Wah, wah, wah. Oh tidak, tidak. Apa yang sedang terjadi? Yah, Tepes. Di sini gelap. Di mana sekarang kita berada? Jerry. Blipi, apakah kau ada di dalam? Oh tidak, tunggu. Ehh, haha. Wow. Ahahaha, Blip. Aku menakuti paus itu. Ehh, apakah kau baik-baik saja? Terima kasih telah mengeluarkan kami dari sana, Jerry. Oh, kalian semua menyala. Sudah kubilangkan kalau laut penuh dengan kejutan. Hei, coba lihat. Itu temanmu. Hai, teman-teman. Kita ketemu lagi. Dan aku menemukan jawaban atas pertanyaanku. Apa yang ada di bawah laut? Ada hutan rumput laut, Marlin biru, paus besar, dan umur-umur yang menyala. Unggah jawaban itu, Tabs. Itu hanya permulaan. Selanjutnya, kita akan bertemu gurita, hiu, kura-kura, lalu tuna. Sampai jumpa, Jerry. Oh ya, ada lagi. Ada berang-berang, kuda laut, lobster, dan ikan baku. Kau benar, Dibo. Pasti menyenangkan punya peliharaan dinosaurus. Hmm, aku penasaran apa dinosaurus bisa jadi hewan peliharaan? Pemikiran bagus. Kita kembali ke masa lalu untuk cari tahu. Aku butuh lengan penjepit dan roda truk monster. Lenggan penjepit, roda truk monster dikonfirmasi. Aktifkan stasiun Blippi. Kembali ke masa lalu. Mobil Blippi siap untuk bertualang. Kau benar. Kita ada di zaman Kretusius. Jutaan tahun lalu ketika bumi masih dipenuhi... DINOSAURUS! Hei, ini aku Blippi dan ini Dibo. Halo, Blippi. Aku Tina, Sampiranosaurus Rex. Hei, Tina. Kami penasaran apa dinosaurus bisa jadi hewan peliharaan, hewan yang dicintai dan disayangi. Wow, menjadi peliharaan sepertinya hebat. Mungkin aku bisa jadi peliharaanmu hari ini. Bisa tolong turunkan Dibo, kumohon. Dibo terbuat dari logam dan kita tidak ingin gigimu patah. Dino yang baik. Kami punya gigi yang tajam. Aku gunakan untuk makan. Wow, kau banyak makan. Memberi makan adalah bagian penting dari punya peliharaan. Aku bisa makan 250 kg makanan sekali gigi. Itu jauh lebih banyak dari yang aku punya. Kita coba lakukan trik. Ide yang bagus, Dibo. Ambillah, Tina. T-Rex bisa setinggi 3,5 meter dan panjang 12 meter. Wow, itu besar sekali. Hei, ayo kita jalan-jalan, Tina. Wow, lihat gigi-gigi itu. Aku merasa sepertinya jalan-jalan bukan seperti itu. Kita sudah coba. Tapi aku tidak yakin dinosaurus bisa dijadikan peliharaan. Aku rasa kau benar. Kami ditakdirkan untuk menguasai hutan. Yep, dan kau sudah bantu menjawab pertanyaanku. Apa dinosaurus bisa jadi hewan peliharaan? Dinosaurus itu besar dan juga punya banyak gigi. Butuh ruang bergerak dan banyak makan. Jadi mereka mungkin tidak bisa jadi peliharaan. Tapi tetap saja menyenangkan untuk dibayangkan. Unggah jawabannya, Dibo. Dadah, Tina. Ya, silakan kembali lagi. Kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.